. Dr. Forensik RSUD Syamsuddin SH, Nurul Aida Fathia mengungkapkan adanya kecurigaan di bagian leher perempuan yang ditemukan di tebing kampung pasir Randu RT Februari 08 Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Minggu, 18 Juni 2023, Aida menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaannya, fisik jenazah tidak ditemukan adanya luka di bagian tubuhnya, Aida menjelaskan, munculnya belatung di tubuh manusia berawal dari lalat, sementara tidak akan hinggap tanpa adanya lubang terbuka, pihaknya pun. Sudah mengambil sampel dari organ yang dicurigai dari jenazah perempuan tersebut untuk diperiksa di Lab Bandung, sementara itu, terkait dengan tindakan otopsi yang dilakukan oleh RSUD Syamsuddin SH. Tiada lain kepentingan penyelidikan kepolisian untuk mengungkap perkaranya. Sebelumnya, mayat tanpa identitas ditemukan di tebing bawah jalan di sekitar tebing kampung pasir Randu RT Februari 08 Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, jenazah ditemukan warga pada Sabtu, 17 Juni 2023. Kemarin sekira pukul 9 WIB dalam keadaan sudah mulai membusuk, jenazah saat dievakuasi oleh pihak kepolisian dan warga setempat terlihat seperti laki-laki, namun setelah dirujuk ke RSUD Syamsuddin. SH, berdasarkan hasil pemeriksaan awal jenazah tersebut merupakan seorang perempuan, case manager keluhan dan informasi RSUD Syamsuddin Dr. Rizki Ramadan. Dia juga mengungkapkan, jasad wanita tiba ke RSUD Syamsuddin SH. Kota Sukabumi pada pukul 15.30 WIB riantarkan pengawalan dari Polsek Cisolok Resor Sukabumi. Dia mengatakan, proses autopsi yang akan dilaksanakan hari ini, minggu, dipimpin oleh dokter spesialis forensik RSUD Syamsuddin Nurul Aida Fathia. Sementara itu, Kapolsek Cisolok, AKP Aguk Husya ini menyebut, usia korban diperkirakan di atas 50 tahun. Saat ditemukan memakai celana warna hitam, kaos coklat, saat ditemukan warga, wajahnya tidak dikenal oleh warga sekitar, hingga akhirnya dievakuasi ke RSUD Syamsuddin SH. Itu kita tarik tahu dong, kenapa adanya di situ gitu. Sedangkan bagian tubuh yang lain ada belatung cuma di bagian lubang. Artikan itu menjadi tanda tanya. Nah kita mau buktikan apakah memang benar di situ ada perlukan atau tidak dengan hasil lab itu. Itu. Patah tulang atau yang lainnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau pembengkakannya itu kan sampai dilihat juga patah? Busuk. Karena ada gas membusukan. Yang si kulit tadi yang kita curigai sama beberapa organ dalam. Kita cek apakah memang ada penyakit atau tidak gitu. Kurang lebih biasanya sekitar dua minggu gitu. Karena dibawa ke Bandung. Sudah ada rigaan korban pengerasa nggak? Kalau dilihat dari... Kan itunya masih tanda tanya. Jadi belum tahu apakah dia akan lakukan penyakit gitu kan. Atau akibat kekerasan kita belum tahu. Dari pengayarnya ada identitas sekolah nggak? Karena kan kerja cilana. Kayak baju muslim yang cilana. Nggak. Nggak. Jadi itu baju umum. Baju orang-orang muslim. Jadi rada panjang ya segini mungkin ya. Baju padang gitu ya? Nggak. Kaos. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!